Ruangan OE, petugas live yang kehilangan. Petugas OE, peninggahan ruangan hari H3 di sebelah sana. Oh iya bu. Dua pedagang kain keliling mencuri ponsel dan dompet seorang pegawai yang sedang bekerja di puskesmas kota agung Tanggamus, Rabu Pagi. Mereka awalnya masuk dan berpencar ke setiap ruangan menawarkan kain dagangannya. Ini sini. Jadi posisi tas itu di depan komputer. Dari rekaman CCTV, terlihat pencurian terjadi di ruangan laboratorium puskesmas kota agung. Pelaku mencuri ponsel dan dompet yang diletakkan di meja saat pemiliknya sedang keluar ruangan mengurus pasien. Pelaku kemudian kabur mengendarai motor berboncengan. Kemudian ada pasien antigen, jadi saya keluar ke lorong. Itu posisinya dekat sama ruangan lab. Terus selesai antigen, saya masuk lagi ke lab. Saya ketemu sama persang, apa sih mau ngomongin? Dua orang ya? Iya, dua orang itu. Dia sendiri tapi dia kalau ada di lab, saya mau masuk posisinya. Awalnya saya belum curiga kalau dia itu pencuri gitu. Terus saya masuk, saya langsung cek barang-barang ya benar, handphone sama dompetnya udah hilang dan orangnya udah lari duluan. Di atas kemarin dimana mbak? Di sebelah. Oh di sini mbak ya? Iya. Pencurian ponsel dan dompet diduga oleh dua pedagang kain keliling tersebut telah dilaporkan ke Polsek Kota Agung, Tangkamus. Korban memberikan rekaman CCTV ke polisi untuk membantu mengenali pelaku. Andri Kurniawan melaporkan dari Tangkamus. Kejahatan baru terjadi di desa Suka Agung, Kecamatan Waiserdang, Mesuji. Pelaku tak mencuri motornya, melainkan hanya roda depannya saja. Korban pencurian adalah Warsidi. Pencurian roda motornya itu terjadi pada selasa malam saat ia dan istrinya sedang menonton hiburan kuda lumping dihajatat tetangganya. Saat itu motornya diparkir bersama puluhan motor penonton lain. Pencurian roda motor baru diketahui Warsidi saat akan pulang. Akibat roda motornya hilang satu, Warsidi kesulitan pulang. Ia pun meminta bantuan mobil pickup untuk mengangkut motornya untuk dibawa pulang ke rumah. Warsidi tidak melaporkan kehilangan roda depannya. sehingga motornya ke polisi yang mengikhlaskan kejadian itu. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. 14 tersangka pencurian motor di ringkus polisi Polresta Bandar Lampung. 13 tersangka pencuri motor dan satu lagi penadah. Mereka berasal dari Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran, dan Bandar Lampung yang ditangkap dalam dua pekan terakhir. Polisi menyita 14 motor hasil curian para tersangka yang belum terjual dan peralatan mencuri di antaranya kunci T. Kapolres Bandar Lampung, Kombes Ino Haryanto mengatakan, para tersangka ini terdiri dari lima kelompok. Mereka menyasar motor yang diparkir di depan toko dan kawasan Indekos. Modus operannya yang digunakan, yang pertama, menggunakan kunci letter T secara paksa terhadap kendaraan-kendaraan bermotor ini. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam rumah masyarakat dan mengambil sepeda motor. Ini terjadi di beberapa wilayah Bukum Polresta Bandar Lampung. Tersangka mencuri motor secara kilat, kurang dari satu menit saja mereka bisa membawa kabur motor yang diincarnya. Tersangka merusak kontak motor menggunakan kunci T. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara motor yang disita polisi akan dikembalikan ke pemiliknya secara gratis, namun syaratnya harus menunjukkan BPKB dan STNK motor yang akan diambil. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ekosistem sungai Wai Tulang Bawang yang merupakan andalan perekonomian para nelayan sekitar kini rusak. Hasil tangkapan ikan nelayan tradisional menurun drastis. Salah satunya dampak maraknya penangkapan ikan menggunakan setrum atau arus listrik. Jika menggunakan setrum, ikan kecil di sungai ikut mati, namun tidak bermanfaat, karena yang diambil para pelaku hanya ikan berukuran besar saja. Para nelayan meminta aparat keamanan menangkap para pemakai setrum ikan. Dengan pemerintah setempat ini yang jadi keluhan ini sekarang ini setrum sungai. Setrum sungai ini sudah berapa hari ini orang sering kerja. Kami masyarakat khususnya nelayan minta bantu dengan pemerintah setempat supaya masalah setrum itu bagaimana untuk solusinya. Perbaikan ekosistem sungai Wai Tulang Bawang mulai digencarkan. Rabu siang, Gubernur Lampung dan Bupati Tulang Bawang, Winarti, menebarkan 1 juta ekor bibit ikan ke sungai Wai Tulang Bawang, Desa Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur. Cara ini diharap dapat mengembalikan populasi ikan di sungai Wai Tulang Bawang dalam jangka panjang. Saya sudah mengingatkan ikan ini jangan punah karena perbuatan manusia. Itu bisa punah apabila diracun dan disetrum karena bukan yang besar tetapi anaknya pun. Kita hanya bisa memanfaatkan. Tapi tidak ada upaya kita melakukan itu. Jadi artinya kecenderungannya dia punah. Sungai Wai Tulang Bawang yang tersambung langsung ke Laut Jawa terkenal sebagai habitat ikan bau, jelabat, dan ikan gabus. Ikan jelabat bahkan pernah mendominasi sungai Wai Tulang Bawang pada suatu masa. Nelain air tawar beberapa tahun lalu bisa mendapat hingga 10 kg ikan jelabat setiap hari. Namun kini hanya berkisaran antara 1 sampai 2 kg saja. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Sampai jumpa di video selanjutnya.